Halo di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saham Ini adalah segmen terbaru dari kami Jika memang kalian suka dengan pembahasan ini Tolong support kami dengan like, komen, dan subscribe Serta share ke teman-teman kalian jika menurut kalian ini bermanfaat Terima kasih Kenapa saham bukan reksadana? Jadi singkatnya adalah Reksadana gak bisa bikin kita kaya Dan saham bisa Tapi sebelum memiliki saham pastikan kamu sudah punya reksadana dulu Sebab mengapa? Layaknya manusia kita mesti bayi dulu sebelum bisa menjadi seorang yang dewasa Kita harus sekolah dulu di SD Baru bisa duduk di bangku SMP ataupun SMA Sama halnya dengan dunia investasi Kita harus memiliki dana darurat dulu Financial Secure Baru kita bisa jadi kaya raya Mulai dari reksadana sebagai Financial Secure Sambil belajar saham dan menjadi kaya Dan sekarang pertanyaannya adalah Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan Jadi membeli saham sama halnya dengan kita membeli sebuah perusahaan Dan mungkin akan muncul sebuah pertanyaan Perusahaan seperti apa? Yaitu perusahaan-perusahaan yang membuka sahamnya untuk umum, untuk publik melalui bursa efek Indonesia atau bursa saham Jadi, ketika kamu berinvestasi saham, kamu bisa mendapatkan dua keuntungan Yang pertama, kamu mendapatkan untung dari capital gain atau selisih harga jual dan beli Yang kedua, dividen Jadi begini, kita kan membeli perusahaan Berarti perusahaan itu menjadi kepemilikan kita Dan dimana setiap keuntungan atau profit dari perusahaan itu Akan dibagikan kepada pemiliknya Nah, itulah yang dinamakan dengan dividen Tujuan saya dalam membuat video ini adalah Biar kamu, biar kita bisa membeli atau investasi saham Menurutku, kamu gak harus mesti tahu apa itu saham Saham yang bagus bagaimana Atau bagaimana cara menganalisa Gak perlu Cara yang paling cepat Agar kamu bisa berinvestasi di pasar saham atau bursa efek Adalah buka aja dulu rekening saham di perusahaan sekuritas Mungkin kamu bertanya, apa itu perusahaan sekuritas? Sama halnya dengan kita ingin menabung di bank Sebelum menabung uang kita di bank Kita harus membuka rekening bank dulu Mempunyai tabungan di sana maksudnya Ya, di saham pun begitu Sebelum kamu mau menabung saham Kamu harus punya dulu rekening saham sendiri Yang dibuat di perusahaan sekuritas Mungkin kamu akan kembali bertanya Perusahaan sekuritas yang mana? Untuk perusahaan sekuritas sendiri Bisa kalian lihat di website IDX Indonesia Atau Indonesian Exchange Atau di bursa efek Situsnya bursa efek Mungkin bahkan ada yang bertanya Kalau tabungan saya dibawa kabur bagaimana? Atau duit saya hilang gimana? Tenang Uang atau duit kalian atau tabungan kalian Tidak akan hilang Karena uang yang kalian miliki Tidak dipegang oleh sekuritas itu Atau bank saham tersebut Melainkan dikelola oleh pihak ketiga Yaitu bank kustodian Bank kustodian adalah bank-bank biasa Seperti BCA, BNI, dan lain sebagainya Dan yang terpenting adalah Pastikan bahwa kamu benar-benar memilih Sekuritas yang ada dan tertera Di situs IDX atau bursa efek Indonesia Sebab mereka hanya menyarankan Sekuritas-sekuritas yang memang Sudah mengantung izin dari OJK Atau Otoritas Jasa Keuangan Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan awam Yang salah satunya seperti ini Apakah harus banyak duit dulu Untuk bisa berinvestasi saham? Jadi gini Dulu sewaktu saya membuka tabungan Di Mandiri Sekuritas Saya hanya mendepositkan Sebesar 150 ribu saja Jadi tidak ada alasan Untuk kalian tidak berinvestasi saham Mulai dari sekarang Dan ada info terbaru lagi Kalau dulu sewaktu saya membuka Rekening saham Saya harus face-to-face Dengan customer service Mandiri Sekuritas Tapi sekarang per 2019 kemarin Dikabarkan sudah bisa Mendaftarkan diri Dengan secara online So, jangan berlama-lama lagi Langsung buka rekening saham kalian Dan kita mulai mempelajari Apa itu saham Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.